Keinginan untuk memakzulkan Jokowi itu bukan datang dari rakyat, tapi sudah berasal dari lingkaran inti kekuasaan Jokowi. Jadi ini tangan oposisi, ini tangan Menko Pulhukam, itu kepala Jokowi diginiin. Pusing itu Jokowi. Pak Mahfud dan rakyat yang diwakili oleh petisi 100, itu udah tampar-tampar Jokowi begini. Ikuti telinga itu, Presiden. Ini negara, bukan harta warisan pribadi. Kalau seluruh tokoh-tokoh nasional mengerucut pada satu keinginan memakzulkan Jokowi, itu bukan mereka melawan TNI, melawan partai politik. Tidak. Mereka ingin mengusir lima orang aktor kerusak demokrasi, yaitu Jokowi, Iryana, Adik Ibar Jokowi, Kaisang, dan Gibran. Ini jelas di luar publik. Selamat datang di channel Abrams Samad Speak Up. Kembali hari ini saya menghadirkan narasumber, sahabat kita semua, Faisal Asegap, kritikus politik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bung Faisal? Hidup, revolusi. Wah, ini awalnya sudah membuat saya gemetarin, ini revolusi nih. Ini, Bang Faisal, saya lihat ya, ada gelombang yang besar aspirasi publik yang mendorong pemilu tanpa Jokowi, seperti yang Anda juga lakukan. Kemarin saya melihat, Bung Faisal ini menggalang masyarakat ya. Toko-toko. Toko-toko yang namanya Petisi 100. Dan kemudian mengembuskan, sebenarnya sejak lama, Bung Faisal dan teman-teman ini mengembuskan bahwa pemilu tanpa Jokowi, saya lihat lebih konkret lagi kemarin, mendatangi kantor Menkopol Hukam dan setelah keluar, kok dihembuskan lagi, segera melakukan pemaksulan. Apa maksudnya? Silahkan dijelaskan. Ya, sebenarnya isu pemaksulan itu kan bahasa rakyat itu mengusir presiden dari kekuasaan. Tapi bahasa yang diperhalus dalam bahasa Kamus Indonesia, bahasa politik pemaksulan. Tapi kalau hampir di semua pikiran rakyat itu, gerakan mengusir presiden dari kekuasaan. Kenapa? Nah, itu Pak. Karena dia akan melakukan politik cawe-cawe. Politik cawe-cawe itu kemudian bergeser menjadi makna mencuri suara rakyat. Lewat ruang pemilu. Mengambil hak yang bukan haknya. Kalau ada orang yang berkuasa dengan mental mencuri, baik itu pembuatan kebijakan maupun demokrasi yang curang, maka mereka harus diusir. Diusir ya? Diusir dengan bahasa yang diperhalus pemakzulan. Waktu Bung Faisal berdiskusi dengan Menkopol Hukam mengenai wacana pemakzulan, apa respon dari Pak Mahfud? Sebenarnya kalau mau dilihat secara substansi. Oke. Ketiga pembantu utama presiden di bidang politik berani membuka pintu untuk menampung aspirasi lebih khusus dari kalangan kelompok kritis, oposisi kan? Itu sudah melampaui definisi, apa, narasi sebenarnya. Artinya orang sudah kemudian publik menyimpulkan bahwa rakyat dan Menkopol Hukam bersatu untuk melawan Presiden Jokowi. Apalagi isu yang diangkat itu pemakzulan. Kalau itu datang di luar pagar Menkopol Hukam melalui aksi demo, itu penyampaian aspirasi yang biasa. Tapi kalau Menkopol Hukam berani memfasilitasi satu kesadaran publik, gerakan rakyat, ditambung dalam semangat gerakan anti pemilu curang, kemudian muncul di forum itu, mereka fokus mengevaluasi Jokowi dan minta dimakjulkan. Itu sudah jauh. Kemenangan Menkopol Hukam sudah melampaui DPR, melampaui lembaga tinggi negara. Dan dia pembantu utama. Di mana marwah harga diri, kehormatan presiden itu tergantung Menkopol Hukam. Oke, apakah dalam diskusi itu Mahfud juga menjelaskan bahwa memang nyata-nyata melihat ada kecurangan atau cawe-cawe yang dilakukan presiden? Iya tadi dulu Bang. Oke. Dia membuka pintu, bertemu para tokoh-tokoh oposisi, diberikan secara terhormat ruangnya. Oke. Kemudian dia menanyakan hal-hal yang substansif, kemudian muncul di forum itu ada semacam kesepahaman petisi 100 dengan Pak Mahfud. Oke. Bahwa untuk mencegah pemilu, ada solusi konstitusi, yaitu memangjulkan presiden. Jadi peristiwa datang ke kantor yang strategi, pembicaraan yang sangat sensitif, melibatkan dua elemen yang berbeda kan, penguasa dan oposisi. Ini sudah satu kudeta secara moral, sudah menampar-nampar Jokowi seperti begini, bahwa bukan hanya rakyat yang cuma soal kecurangan pemilu, soal keresahan ini, tapi seorang Menkopol Hukam pun sudah membuka hati, membuka nurani untuk menampung aspirasi rakyat, memperbincangkan bahwa memang ada jalan konstitusi untuk mengevaluasi kekuasaan Jokowi. Ini tampar, Pak Mahfud itu tampar Pak Jokowi begini, karena sebagai pembantu di bidang politik, dia mestinya harus menjaga kehormatan presiden, menjaga marwah. Tapi ini justru terbalik. Nah ini satu lompatan politik harus diapresiasi, karena di tengah DPR itu semua pada tidur. Mereka seperti budak-budak yang tidak berdaya, yang dimonitoring oleh kekuasaan, tapi di jantung kekuasaan berdiri seseorang yang gagah, berani, seorang pakar hukum tata negara. Menggunakan alat kekuasaan, menyalurkan aspirasi, untuk mengatakan, memang kalau kekuasaan semina-mina, ada peluang untuk dimakzulkan. Oleh sebab itu, Pak Mahfud kemudian menjelaskan cara pemakzulan, dan mengatakan terus-menerus ini kan oleh media, bahwa memang ada suara-suara yang mengendaki Jokowi dilengsirkan, dan itu adalah hak rakyat. Bahkan lebih jauh Pak Mahfud mengatakan, kalau rakyat mau melakukan people power, revolusi, itu kan kehendak rakyat. Satu ucapan yang menurut saya tidak pernah keluar. Selama hampir sembilan tahun Jokowi berkuasa, belum ada pembantu utama di level Menko Polhukam, mengurai sesuatu yang mengancam kekuasaan Jokowi. Dan hari ini kan kita lihat bergulir, memasuki orbit pemikiran semua pengambil keputusan strategi. Bahkan Mbak Buan selaku Ketua DPR mempersilahkan elemen rakyat untuk mengambil hak mereka, menyalurkan isu pemakzulan ke DPR. Dan kemudian juga munculkan respon dari anak Presiden Gibran, kalau mau jatuhkan Jokowi, mau makzulkan monggo. Nah ini kan menantang ini Bocah ini kan, dia nggak lihat efeknya jauh. Oke, kalau begitu pertemuan itu semakin mengerucut ya, kalau menurut saya mengerucut kepada wacana pemaksulan. Iya, saya di tempat ini kan sering ngomong abang. Sebenarnya di dalam internal kekuasaan, baik itu TNI, Polri, pembantu-pembantu Presiden, bahkan tukang sapu di istana, itu semua punya hati nurani. Mereka sadar bahwa perusahaan demokrasi ini hanya lima aktor. Yaitu Jokowi, adik Iparnya, istrinya, Keesang, Gibran. Hari-hari ini kan berputar di sana. Yang disebut dengan gerakan politik cawe-cawe. Yang mereka perkenalkan dalam rangka untuk memeluskan sahwat dinasti politik. Jadi, kejahatan di dalam demokrasi dengan penggunaan kewenangan dan instrumen kekuasaan oleh lima aktor ini, semakin harikan menimbulkan keresahan. Oke. Dan kemudian mereka memaksakan kehendak mereka melalui pemilu ini dengan cara-cara yang hampir setiap hari diperbujangkan. Mulai dari hancurnya Mahkamah Konstitusi. Pemaksaan mendaftarnya Gibran di KPU. Kemudian kebocoran anggaran korupsi. Kemudian baru muncul lagi PPATK menemukan ada partai baru yang punya transfer uang triliun rupiah. Kemudian muncul lagi proyek-proyek strategi nasional bernilai 500 triliun rupiah yang masuk ke kantong-kantong politisi. Ini semua tidak lepas dari lima aktor utama ini. Terus diperbincangkan. Kalau tidak Jokowi, istrinya. Kalau tidak istrinya, Gibran. Kalau tidak Gibran, Kaisang. Dan berputar lagi ke adik Ibar. Jadi, lama-lama kita dan seluruh rakyat bisa menyimpulkan seluruh sumber daya negara dan seluruh potensi rakyat digiring hanya untuk melayani lima aktor perusak demokrasi dan seolah-olah negara ini menjadi milik Nenemoyang mereka. Nah, oleh sebab itu, kalau seluruh tokoh-tokoh nasional, mahasiswa, akademisi, elemen rakyat mengurucut pada satu keinginan memakzulkan Jokowi, itu bukan mereka melawan TNI, melawan partai politik, melawan wakil presiden. Tidak! Mereka ingin mengusir lima orang aktor perusak demokrasi, yaitu Jokowi, Iryana, adik Ibar Jokowi, Kaisang, dan Gibran. Ini jelas di ruang publik. Jadi, satu gerakan yang dilegitimasi oleh saluran konstitusi, di mana hak rakyat, melihat kalau ada satu keluarga di pusat kekuasaan, bertindak semena-mena, menggunakan semua jasa kekuasaan itu untuk memperkaya diri, memperkuat kekuasaan, melanjutkan kekuasaan, yaudah, gunakan hak konstitusi, usir mereka keluar dari setara itu. Ini bukan negara dinasti. Yang saya tangkap seperti itu. Berarti pada saat diskusi itu, Pak Mahfud selaku Menko Polukam dan selaku pakar hukum Tata Negara, menyatakan bahwa pemaksudan memang itu dimungkinkan. Saya ulang lagi ya, Bang Raku Sayang. Ketika Pak Mahfud itu membuka pintu kepada tokoh-tokoh oposisi, diberikan ruang yang terhormat, itu Pak Mahfud sadar, bahwa orang-orang ini adalah kelompok yang sangat marah terhadap Jokowi. Maka sebenarnya secara simbolik, makna yang paling mendalam di sana tanpa perlu ada narasi. Pertemuan itu sudah menunjukkan, Pak Mahfud dan rakyat yang diwakili oleh petisi 100, itu sudah tampar-tampar Jokowi begini. Kamu keluar dari setara. Jangan rakyat, pembantu utama kamu saja sudah menerima aspirasi rakyat dan gerah dengan Jokowi dan keluarga intinya. Itu kan yang tersirat, yang tidak usah diperbincangkan. Karena malah mungkin seorang pembantu utama yang strategi, seorang Menko Polukam, yang bertugas menjaga marwah kekuasaan Jokowi, kemudian bekerjasama dalam diskusi strategi dengan tokoh-tokoh oposisi. Itu mustahil terjadi. Nah, saya bersyukur sebagai individu yang menginisiasi hubungan antara representasi tokoh dari dalam negara dan tokoh kritis dari luar, setelah ketemukan terlihat di ruang publik bahwa keinginan untuk memakjulkan Jokowi itu bukan datang dari rakyat, tapi sudah berasal dari lingkaran inti kekuasaan Jokowi. Nah, kita berharap para tokoh akademisi juga mereka meluangkan waktu bersilaturahmi dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, dengan para otoritas di lingkaran kekuasaan untuk menyadarkan semua pihak bahwa mereka digaji oleh rakyat dan sekarang ini negara disandra oleh lima aktor perusahaan demokrasi yaitu Jokowi, istrinya, adik iparnya, keesan, dan gibrat. Lima ini saja yang menjadi masalah dalam negara. Semua itu teman, semua itu saudara. Jadi tidak ada lagi permusuhan. Nah, pandangan-pandangan seperti ini kan makin bergulir. Orang makin sadar, oh ternyata lima orang ini menggunakan simbol-simbol negara, fasilitas negara, untuk mengadu domba sesama elemen rakyat. Bahkan ingin menciptakan satu ruang demokrasi yang ugal-ugalan, yang diperhalus politik cawe-cawe, tapi intinya untuk melakukan pencurian suara rakyat. Untuk menghancurkan kedolatan politik rakyat. Itu terang dan jelas di ruang publik. Bum Faisal, ini kan tadi alasan Anda bersama petisi 100 orang dan Pak Mahfud bahwa pemaksulan itu sudah bisa dilakukan karena ada beberapa indikasi, dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden. Misalnya cawe-cawe, penggunaan aparat, dan lain sebagainya. Apa itu diskusikan di dalam pertemuan dengan Mahfud? Ya, itu sudah saya jelasin lewat berbagai media nasional. Bahwa sebagai inisiatur, kita tidak fokus bicara soal kemakzulan. Kita bicara soal rangkaian peristiwa kecurangan dalam bernegara, kecurangan politik, kecurangan demokrasi, yang dikhawatirkan berimbas kepada puncak dari kecurangan, yaitu kecurangan pemilu. Kebetulan di sana, Pak Mahfud itu kan membentuk Satgas Anti-Pemilu Curang. Kecemasan yang sama juga datang di lingkaran kekuasaan. Keberanian Pak Mahfud menawarkan Satgas Anti-Pemilu dan Pak Mahfud itu menyampaikan ke publik secara terbuka. Apabila rakyat ingin menyeluruhkan aspirasi mereka terkait dengan indikasi kecurangan pemilu, bisa kemenkopor hukang. Jadi undangan itu terbuka sebenarnya. Kemudian saya membaca itu di media dan mencoba menghubungi Pak Mahfud lewat telepon. Beliau mau. Kan beliau tahu kalau saya ini Anti-Jokowi, kawan-kawan ini Anti-Jokowi. Makanya saya ula-ulan tadi, kalau dia mau buka pintu. Anti-Jokowi dalam arti positif ya? Mengkritisi? Yang namanya Anti-Positif. Pasti kita Anti-Hal-Hal yang negatif dari Jokowi. Jadi ketiga, secara protokol mulai dari pintu depan sampai ke dalam, itu diberikan penghormatan. Oke. Bahkan Satpam-Satpam itu tanya. Oke, kalau begitu saya mau tanya, kecurangan apa yang Anda diskusikan di dalam itu? Oh banyak, tentang regulasi, tentang sistem, tentang evaluasi proses demokrasi. Bentuk-bentuknya seperti apa yang Anda lihat? Misal runutan yang paling nyata itu, kita melihat, saya mengatakan buat Pak Mahfud bahwa, kalau bicara tentang keterlibatan oknum aparat di dalam upaya mencurangi suara rakyat, itu contoh yang tersedia sudah ada. Sudah diperakarsai oleh 5 orang dengan menghancurkan MK, memaksakan Gibran lolos, didaftarkan ke KPU, dan hasilnya kan sekarang sidangkan di DKPB yang persoalkan problem MK. Jadi, rontoknya MK ini adalah deklarasi secara terbuka yang dilakukan oleh Jokowi untuk mengatakan bahwa dia akan menguasai ruang demokrasi ini. Dan sebelum hancurnya MK ini, kan Pak Jokowi sudah umumkan, saya akan melakukan politik cawe-cawe. Artinya, saya akan mengintervensi pemilu. Karena yang bisa mengintervensi kan orang harus memiliki kekuasaan yang besar. Kalau rakyat, nggak bisa. Kemudian, panggilan politik jahat ini ditangkap oleh para bandar, makelak, tinggulak, orang-orang jahat yang ingin mendapat peluang dari kerjasama kejahatan itu. Kemudian muncul kan, peristiwa di mana-mana. Okulum-okulum desa terlibat, aparat-aparat terlibat. Jadi, ini satu sistem. Satu rangkaian ya. Oleh sebab itu, kami kawan-kawan petisi. Seratus? Seratus kemudian mengusulkan. Pak, tidak ada jalan lain untuk mencegah laju kejahatan yang di-backing oleh pendekatan sistem, regulasi, kebijakan ini kan, yang terang-terangan politik komando jahatnya ini. Hanya ada satu cara, memakjulkan. Ternyata kalau ikan itu busuk, maka bagian kepalanya langsung dipotong, supaya bagian barang ke bawah tidak usak. Nah, itu muncul dalam bahasa yang sederhana. Nah, tapi kemudian isu ini menjadi sensitif. Berkembang, saya sendiri kaget. Oke. Di situ saya mengambil kesimpulan, bahwa Amaput masih punya nurani. Dia mewakili representasi dari para pembantu presiden, yang sebagian besar ada di lingkaran presiden, walaupun tidak mengucap, dalam diam mereka sebenarnya mereka mendukung. Apa punya nurani atau punya kepentingan, karena dia sebagai jawab pres? Kalau dia punya kepentingan politik, ingin menggoreng isu pemakzulan, itu merugikan Pak Mahfud. Justru merugikan. Karena dia harus menggunakan sumber daya kekuasaan Jokowi untuk saling berbagi, mendapatkan dukungan. Tapi kalau dia berhadapan-hadapan, karena nurani ingin di sejalan dengan rakyat, maka orang melihat Pak Mahfud itu tidak lagi berdiri sebagai kepentingan cawa pres. Dia seorang ilmuwan, dia seorang pejabat, yang ingin menegaskan bahwa daya rusak yang diciptakan oleh kelompok dinasti politik ini, masih ada orang-orang berjiwa negarawan. Bukan hanya dirinya, orang lain juga. Mentri-mentri lain itu dalam diam saya yakin. Mereka melakukan pembangkangan terhadap Jokowi. Oleh sebab itu, saya mengusulkan, sudah saatnya elemen rakyat ini membuang kecurigaan. Bangun selatulah hampir dengan Kapolri, dengan panglima TNI, dengan para menteri-menteri, dengan pejabat strategi, dalam rangka untuk berkomunikasi. Yakinkan kepada mereka, bahwa sebenarnya, sadar tidak sadar, negara ini dikendalikan hanya oleh lima orang tadi. aktor perusak demokrasi. Kalau mereka ini diusir keluar dari lingkaran kekuasaan, semua ini berjalan damai. Semua ini akan happy, tidak saling berhadapan-hadapan. Oke, Bum Fesal, kalau misalnya pemaksulan ternyata tidak bisa dilakukan, karena pemaksulan yang konstisional itu hanya bisa dilakukan oleh teman-teman di DPR ya, lewat forum di DPR. Kalau misalnya itu terkendala, tidak bisa dilaksanakan. Padahal pemilu sebentar lagi, kurang lebih satu bulan lagi. Apa yang Petisi 100 lakukan bersama rakyat? Kalau saya mengamati penjelasan Petisi 100 itu bagus. Mereka tidak ada urusan dengan eleksi, dengan pemilu. Semangat itu tetap jalan. Sebagai bentuk protes mereka terhadap penyimpanan dalam negara. Kalau saya pribadi melihat, problem perdebatan soal waktu dan mekanisme yang dianggap ini tidak cukup waktu, mekanismenya panjang, dalam urusan pemakjulan. Saya keliru, karena pertanyaan yang bisa dibalikan adalah, kalau pemilu dilakukan, bisa menjamin apakah pemilu tidak curang. Kan tidak ada solusinya. Jadi, menurut saya, gerakan pemakjulan ini harus dilihat sebagai satu konsolidasi kesadaran moral, menolak praktek pemilu curang. Apakah pemakjulan dalam mekanisme di DPR tidak bekerja atau bekerja? Itu urusan lain. Kita menunggu sikap moralitas dari partai politik. Tapi karena sebagai gerakan yang sekarang direspon di lingkar kekuasaan, dia akan menjadi konsolidasi untuk menyatukan semua kekuatan. Bahwa akan muncul pilihan lain. Yang saya membaca, dari pikiran Pak Mahfud maupun Petisi 100, mereka sadar tidak bisa terjadi pemakjulan, berarti ada pilihan yang tersirat. Ada pilihan yang sangat lebih dari pemakjulan. Apa itu? Revolusi, people power. Oke. Karena situasi itu akan terjadi di luar mekanisme konstitusi. Berarti ada semacam situasi untuk mengarah kepada 98, dan ini sama. Kalau 98 itu pasca pemilu 97 ledakannya, protes rakyat terjadi, ya kan? Ini juga bisa. Kalau pemakjulan tidak bisa menahan laju kecurangan, kecurangan dipaksakan, dilegalkan lewat pemilu, sudah otomatis akan ada gelombang-gelombang aksi yang lebih krusial. Dan jangan lupa, Bang, hasil survei pemuda IJMI yang baru dikeluarkan, 82 persen. Hasil survei di berbagai daerah yang kerawang. Itu menyimpulkan, kalau pemilu curang yang dipaksakan, mereka akan minta referendum. Mereka akan minta merdeka. Karena mereka suaranya kecil di luar Jawa. Suara sudah kecil dicurangi lagi. Berarti tujuan pemilu untuk curang, itu adalah untuk merampok sumber kekayaan alami daerah. Dan otomatis mereka akan berdiri untuk menggelar referendum. Ini hasil survei. Apa yang bisa bayangkan? Di luar Jawa itu masyarakat suaranya kecil. Di Papua, di Rio, di Aceh, di Maluku. Kemudian dicurangi. Sudah suaranya kecil dicurangi. Itu satu kejahatan. Maksudnya kan dijaga. Nah, bisa berakibat data survei itu memberi jalan. Bahwa ada semangat untuk meminta referendum. Jadi Anda mau katakan bahwa kalau pemilu ini atau pilpres ini dipaksakan dengan kecurangan, maka akan terjadi disintegrasi? Potensi itu kan sekarang ramai diperbincangkan. Dan itu juga disampaikan di ruang diskusi dengan Pak Mahfud. Jadi ada ruang ya terjadinya disintegrasi. Di situ saya mengatakan Pak Mahfud, saya dengan kawan-kawan, bahwa pemilu tidak dilihat hanya untuk melahirkan pemimpin nasional. Tetapi pemilu itu adalah instrumen politik negara dalam rangka memperkuat semangat persatuan nasional. Kalau instrumen negara yang bertujuan mulia dan baik ini dicurangi oleh pengusum politik dinasti, maka akan berakibat perubahan strategi cara pandang publik yang menyempulkan bahwa demokrasi ini liberal hanya dimanfaatkan dengan politik transaksional untuk melanggengkan jejahatan berikutnya. Maka apa yang terjadi? Kebijakan-kebijakan negara, sumber-sumber kekayaan alam, hak ekonomi rakyat, ia akan dirampok oleh segelintir orang dengan mendapatkan legitimasi demokrasi berbasis politik kecerangan. Itu pasti mengancam disintegrasi. Oke, Bung Faisal tadi katakan dalam diskusi itu, Pak Mahfud dan kawan-kawan Petisi 100 melihat bahwa kalau ternyata pemaksulan ini sulit dilakukan di DPR, maka yang bisa terjadi dan sudah ada bunyi-bunyinya yaitu reformasi. Bisa terjadi gejolak politik di luar ruang konstitusi. Oke, semacam people power. Cuma saya perlu luruskan. Jadi apa ya, harus lebih mengerucut bahwa bukan soal pemakjuran dulu. Harus kita berterima kasih dan tepuk tangan kepada Pak Mahfud. Ketika Pak Mahfud menerima toko-toko oposisi, itu yang tadi saya bilang. Kenapa harus tepuk tangan? Bukankah itu dia punya kewajiban? Selama ini kan seluruh pembantu presiden itu tidak mau ketemu dengan toko-toko oposisi. Kalau mereka berdemo hampir 9 tahun itu dianggap tiada, mereka di luar pagar. Saya bersyukur ketika ada jembatan kesamaan pandangan melawan pemilu curang, di sana bentuk satgas anti pemilu curang, oposisi juga pemilunya berkualitas, mereka bertemu, itu ibaratnya kepala Jokowi ini begini, Pak. Dipukul kanan-kiri, bahwa hentikan kecurangan ini. Karena rakyat melihat secara jelas dan terang, tidak ada kecurangan yang dilakukan dari kekuatan di bawah. Tapi mereka yang memiliki kekuasaan besar, yang memiliki ruang untuk melakukan kecurangan. Dan Jokowi sudah umumkan, politik cawe-cawe, yaitu politik kecurangan. Jadi ini tangan oposisi, ini tangan Menko Puluhukan, itu kepala Jokowi diginiin, pusing itu Jokowi. Saya berpikir, kalau benar satgas Menko Puluhukan ini, sungguh-sungguh mengkonsolidasi seluruh elemen rakyat, untuk terus saling berinteraksi, maka kita enggak butuh DPR. Akan berkumpul jutaan orang. Di depan kantor Menko Puluhukan, dan memang perlu juga berpikir, bahwa kalau Soeharto dicatuhkan, karena sistem kita parlementer, DPR tempatnya. Karena sekarang presidensial. Sudah banyak orang yang mendungun Jokowi kecewa. Karena dia memilih langsung presiden. Menko Puluhukan membuka pintu, kalau datang banyak orang, yaudah rubuhkan saja. Dengan pendekatan, people power damai. Sebagai imbas dari kekuasaan yang sangat jahat, melumpuhkan parlemen. Kalau kamu sudah melumpuhkan parlemen, maka kamu berdiri untuk melawan seluruh jutaan rakyat. Maka bisa terjadi. Jadi jutaan rakyat datang ke Menko Puluhukan. 100 ribu saja. Bukan lagi ke DPR ya? Enggak usah. Kantor Menko Puluhukan. Jadi bedanya dengan reformasi 98 ketika rakyat berbunuh. Itu parlementer. Sekarang presidensial. Jadi sekarang datang ke kantor Menko Puluhukan. Kekuasaan absolut seluruh oleh di tangan presiden, dan pembantu strategi Menko Puluhukan, tanda kutip, mulai membangkan, yaudah, berkerjasama untuk selamatkan negara. Oke. Kalau begitu, people power yang tadi Anda maksudkan bersama Prof. Mahfud, yang kemungkinan besar akan terjadi kalau pemaksulan tidak terlaksana. Apakah gejala itu sudah terlihat di lapangan? Misalnya kita melihat ada 899 kampus ya, mulai bergerak. Mahasiswa sudah mulai turun ke, walaupun masih di sekitaran kampusnya, membagi-bagikan pamflet yang berisi menolak politik dinasti. politik keluarga lah, bahasa rakyatnya ya. Apakah itu salah satu gejala, atau prakondisi, bahwa benar akan terjadi yang namanya people power, atau reformasi jidit 2? Saya mau kasih ingat lagi. Oke. Sebelum jatuhnya Soeharto, itu ada keributan di lingkaran kekuasaan. Ada kelompok oposisi yang punya hubungan dekat dengan Habibie. Oke. Ada kelompok yang punya hubungan dengan para pejabat-pejabat strategi di lingkaran kekuasaan Soeharto. Oke. Kalau terjadi pengentalan konsolidasi terus-menulus, itu sensitif, maka sudah otomatis menggerakkan arus bawah, memberanikan mereka untuk bangkit. Kenapa? Karena pelaku-pelaku perlawanan itu sudah ada di lingkaran kekuasaan. Ini dulu rumusnya. Oke. Jadi kenapa rakyat takut bereaksi? Karena semua pejabat itu seolah-olah diklaim kompak, mendukung lima orang itu. Padahal? Tidak. Tidak. Mahfud tidak? Manuverpa Mahfud. Oke. Itu melulantahkan klaim itu. Menghancurkan klaim itu. Bahwa di jantung kekuasaan ada kesadaran politik negara untuk menyelamatkan rakyat. Menyelamatkan arah tujuan negara. Kan tujuannya itu. Oke. Dari luar sudah banyak ini orang marah rumput kering. Jadi antara korek api dan rumput kering ini, kalau terus-menerus ketemu, pasti kan terjadi kebakaran politik yang tidak bisa dibendung. Ini saya lihat realitas. Saya lihat. Saya tidak mengarahkan. Relawan dari kelompok ganjar, relawan dari kelompok anis, harus bikin gelombang datang ke sana. Kalau ada kecurangan, sampaikan. Karena sejauh ini tidak ada lembaga pengawasan pemilu yang berani membuka pintu seperti itu. Bahwa semua itu lompat monyet saja itu. Peragahan palsu itu. DPR diam. Semua diam. Nah kalau ada satu lembaga strategi negara, peduli ingin mengawal pemilu, ya sudah kunci di situ dulu. Datang berbondong-bondong. Representasi kampus, punah wira onteni, para pakar. Kalau terjadi gelombang itu, akan efektif mencegah laju kerusakan politik cawi-cawi yang dimainkan oleh lima aktor penjahat demokrasi. Kita tidak usah kemana-mana. Bum Pesal, tadi Anda mengatakan itu kan Mahfud sudah menyiapkan diri, menyiapkan institusinya untuk menerima, menampung laporan-laporan kecurangan pemilu yang sebenarnya tugasnya bawaslu, tapi tidak bisa dilakukan bawaslu, karena bawaslunya diduga terkooptasi dengan kekuasaan. Apakah Kementerian Menko Paul Hulkam bisa mencegah kalau laporan-laporan kecurangan itu dilaporkan? Itu kan tidak ada rumusan, Bang. Tidak ada satupun formula hari ini yang bisa ditawarkan untuk mencegah kecurangan pemilu. Tiba-tiba muncul kan satu reaksi yang cerdas, super jenius menurut saya. Karena mungkin ya, Pak Mahfud melihat sumber kecurangan itu berasal dari pusat kekuasaan, maka untuk mencegahnya tidak perlu ke TPS dulu, tidak perlu ke lembaga lain dulu. Bagaimana energi rakyat ini disatukan dengan negara? Maka di sana kan Menko Paul Hulkam menjembatani itu kan dengan nama Satgas Anti Pemilu Curang. Saya tanya Pak Mahfud, ini sejauh mana? Regulasinya dibilang, ini sudah ada dari pemilu ke pemilu. Dan menariknya, Satgas Anti Pemilu Curang ini dijelaskan oleh Pak Mahfud terdiri dari representasi perwakilan PORI, perwakilan DNI, para pakar dan akademisi. Jadi ini sudah lengkap. Karena jaraknya dekat dengan istana sebagai sumber yang diduga terlibat kecurangan, maka rakyat datang saja membawa bukti-bukti. Kemudian kita berharap Pak Mahfud bisa menyampaikan itu langsung kepada aktornya yang diduga melakukan kecurangan. Misal Pak Jokowi. Itu mekanismenya? Bisa diperpendekan untuk tujuan negara, untuk tujuan rakyat. Mekanisme itu kan bisa sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi ini bagus, tidak perlu mutar-mutar, tidak perlu jauh. Datang ke Menko Puluh Hukam, bawa data, tunjukkan fakta, dan arahkan tangan di istana. Pak Mahfud salah itu, yang bikin kecurangan untuk Presiden Jokowi. Terlalu ngotot anaknya, harus jadi cawapres. Apakah Pak Mahfud tahu itu? Tahu dong? Oh, oke. Saya pejabat publik, membuka pintu kepada rakyat, yang sembilan tahun kalau saya ketemu abang yang kritis saja. Tidak, maksud saya begini, apakah Pak Mahfud tahu bahwa yang diduga akan melakukan kecurangan di Pilpres, menggunakan aparatur, itu adalah istana? Ya, pastilah. Tidak, dalam diskusi itu dia sebutkan? Seorang yang tidak rawan, tidak boleh menyebut itu. Oke, tapi ada sinyal? Dengan Pak Mahfud sudah membuka forum itu kan sudah, istri pemakzulan kan sudah pesannya aktornya Jokowi. Memang kita memakzulkan kepada desa. Kan kemana-mana kan wartaun tanya Pak Mahfud, bagaimana pemakzulan? Jawabannya kan bagus. Oke. Bahwa itu hak rakyat. Oke. Bahwa ini begini, ini. Dan diberikan contoh-contoh kan. Jadi ibaratnya Pak Mahfud memfasilitasi ya? Sudah bukan memfasilitasi. Ini sudah bergulir dan sudah menuju kepada satu kerjasama. Ternyata ada jalan lain yang tidak menggunakan DPR tapi bisa menyadarkan Presiden. Jadi kalau menurut saya, berbondong-bondong rakyat terus datang ke Satgas dan Kopor Hukam. Ya kita berharap Pak Mahfud laporkan ke Presiden. Kalau Presiden bandel, Presiden tutup telingan, Presiden tutup mata, datang lagi dalam jumlah banyak sampai terjadi penumpukan. Itulah disebut people power? Saya menangkap ada semacam itu. Ada semacam konsolidasi politik di luar kebiasaan. Karena kalau biasa itu kan rakyat ke DPR. Jadi datang saja ke Menko Kopor Hukam. Tidak usah terlalu jauh. Ibarat Hoti dengan Amerika itu di Teluk Merah itu adil kan? Koko tembak rudal itu bagus. Oke. Nah kita tepuk tangan bahwa penjahat demokrasi mendapatkan lawan rakyat yang datang dengan panah-panah api. Kalau DPR enggak usah. Suruh mereka makan gaji buta. Rakyat sudah kecewa sama mereka. Mestinya kan tindakan Menko Polhukam ini adalah tindakan DPR. Jadi kalau Mbak Puan minta untuk kita datang ke DPR saya juga di forum ini mau mengatakan. Jangan bahasa basi kalau Mbak Puan serius mau menggalang kesedaran moral rakyat dia tidak boleh basa basi. Minta orang dia hubungi saya. Saya akan jembatani. Karena kalau kita yang hubungi tidak ada kepastian. Tapi kalau ada pembantu dari Mbak Puan orang dekat Mbak Puan hubungi saya. Sal! Kami siap buka pintu untuk rapat dengan pimpinan DPR. Itu baru top. Jadi Anda melihat bahwa komentar Mbak Puan di media yang membuka diri untuk membahas pemaksulan itu tidak terlalu serius? Belum serius. Oke. Karena kalau misal serius itu saya menge-call Pak Mahfud Pak Mahfud telepon balik saya langsung bilang Bang bisa gak kawan-kawan kita bisa kal saya serius. Itu serius ya. Jadi Anda harapkan Mbak Puan juga melakukan itu? Iya dia menghubungi pihak-pihak bukan saya saja. Dia memastikan bahwa siapkan waktu, tempat dan rakyat bisa bersilaturahmi untuk sama-sama bekerjasama untuk melakukan perlawanan terhadap kecerahan pemilu. Tapi kalau dia melempar isu itu di luar dan kemudian tidak ada tindak lanjut saya khawatir Mbak Puan dan PDIP makin tidak dipercaya. Oke. Karena sejauh ini PDIP itu terlalu takut. Takut sama siapa? Jokowi. Oke. Terlalu takut. Kenapa kira-kira dia takut? Padahal tinggal beberapa bulan saja. Setelah pidatu-pidatu pejabat PDIP itu terlalu berputar-putar. Seperti kita nonton beluti yang tidak habis-habisnya. Rasanya kan tegas. Bahwa ini kecurangan musuh negara, musuh rakyat. PDIP membuka pintu bersilaturahmi dengan seluruh elemen bangsa. Minum kopi bareng Ibu Megawati. Iya kan? Sama-sama untuk membangun kesepahaman menyelamatkan demokrasi dan negara. Oke, Ibu Feser. Bagus. Ibu Feser, kan tadi Anda mengatakan bahwa... Abang jangan potong karena saya lagi fokus ke Ibu Megawati. Ini itu aku mau pertenjelasin. Kalimat jelas jangan sampai salah paham. Kalau PDIP mau berani, misalnya Ibu Megawati, dia seegaliter. Buka pintu dari Tiko Umar ngopi bareng dengan para toko nasional. Mereka sama-sama sepakat mendukung Pak Mahfud dan rakyat untuk lawan pemilih curah. Nah, itu kan langkah konkret, bukan luar cara. Oke, kalau begitu Ibu Feser mengatakan yang akan Anda lakukan mau ketemu Ibu Megawati daripada Puan? Saya enggak ingin ketemu. Saya mengatakan tadi Mbak Puan kalau serius mau melawan pendilu lewat upaya pemakzulan. Pemakzulan. Maka umumkan saja misalnya hari Selasa pimpinan DPR akan membuka ruang untuk berkomunikasi dengan para toko. Jam tempat. Saya yakin banyak yang datang. Jadi masuk ke tindakan operasional. Tapi kalau ya silakan datang ke DPR. Itu bahasa-bahasa saya yang rakyat sudah trauma. Enggak jelas. Kalau begitu mending ke Ibu Mega? Karena apakah Tepuan adalah Ibu Mega maka ini saran dari anak bangsa. Oke. Saya membaca elemen-elemen rakyat itu merindukan. Ketemu dengan Ibu Mega mereka ingin melaporkan situasi ini sudah makin krusia. Nah tinggal Ibu Mega mengumumkan lewat Hasto. Misal hari Minggu jam 9 pagi para toko-toko nasional para akademisi akan bersilaturahmi dengan Ibu Mega untuk membahas ternyata ada jalan yang menarik untuk mengoreksi kekuasaan Jokowi yaitu jalan yang dibuka oleh Menkopol Hukam namanya Satgas Anti-Pemilu Curang. Maka bagaimana para toko nasional dan Ibu Mega Wati ini kemudian juga datang ke Menkopol Hukam untuk memperkuat kelembagaan itu. karena dia bekerja untuk tujuan kepentingan rakyat dan negara. Jangan sampai saya khawatir terlalu jauh sikap moral Pak Mahfud ini kemudian Pak Jokowi mengambil tindakan untuk memecat Pak Mahfud. Maka kita akan kehilangan momentum. Jadi keluhan-keluhan PDIP dan yang sama dengan rakyat bahwa ada potensi kecurangan ada saluran di Menkopol Hukam namanya Satgas Anti-Pemilu Curang. Oh jadi Anda agak khawatir misalnya kalau Pak Mahfud tidak diberikan dukungan kuat ini akan ada implikasinya misalnya Jokowi bisa memberhentikan Pak Mahfud di penjajanan. Saya di dalam forum itu saya yakin ada intelijen yang sudah rekam. Saya bilang puncak dari kejahatan pemilu curang itu manakala Pak Menkopol Hukam Mahfud MD dipecat maka disitulah itu puncak kejahatan pemilu curang. Itu terkonfirmasi ya? Iya saya yakin ada rekam ya mereka sudah sampaikan ke Jokowi sehingga Pak Jokowi juga saya yakin tidak berani. Sampai kalau dia mencobot Pak Mahfud itu perang besar itu bisa terjadi punjangan itu bisa seperti dengan negara Eropa dimana rakyat menyerbu istana bukan lagi DPR. Jadi ini bagus Satgas ini Satgas ini kita harus tepuk tangan kita jembira kan ada kayak kita apa ya ada satu lorong cahayanya kuat tinggal bagaimana masuk gitu ada harapan kalau orang ahli strategi negara dia enggak mau berpikir jauh-jauh ini sudah ada pintu ya tiap hari rakyat datang ketuk itu kepala Jokowi berhenti kamu ini ada contoh di kepala desa lagi Pak Presiden ya kan gara-gara kamu bilang politik cawe-cawe kepala-kepala desa ini terlibat oknum-oknum aparat negara terlibat oke jadi Bung Fesal melihat bahwa ada dugaan oknum-oknum aparat negara ini Pak saya kasih contoh lagi Pak contoh yang sederhana jarak kantor menkupul hukam dengan istana itu dekat satu posisi menkupul hukam itu pejabat kedua bukan ketiga kedua karena UAPRES ini kurang berperan maka ketiga bicara keamanan pertahanan hukum dan politik itu ada di meja Pak Mahfud MD ketiga menkupul hukam membuka satgas anti-pemilu orang kan tentu akan berpikir siapa aktornya sejauh ini kesimpulan rakyat itu adalah Presiden Jokowi dengan politik cawe-cawe buktinya hancurnya MK buktinya oknum-oknum aparat seolah-olah digerakin untuk kepentingan Gibran dan Prabowo apa yang terjadi ketiga Pak menkupul hukam membuka pintu ini maka secara lohis rakyat berkesimpulan berarti untuk melawan politik cawe-cawe tidak usah capek-capek ke DPR datang ke Mengkupul Hukam bekerja sama dengan pembantu Presiden yang paling strategi yang masih punya moral ya lawan politik cawe-cawe Jokowi itu intinya Bang sangat sederhana dan konkret ya konkret kalau DPR ini kan makan tidur 3 gaji buta bawas lah udah lah gak ada ini kalau bertindak melakukan konsultasi penyelamatan negara yang dimaksud Presidium penyelamatan Indonesia ini karena komposisinya semua ada kalau negara dalam kondisi darurat hukum kacobalo konstitusi tidak berjalan terjadi kekuasaan yang semena-mena hati hati hati-hukum bisa dimaksud pemerintahan transisi ini satgas anti kecurangan pemilih juga karena dia berangkat dari dukungan otoritas rakyat moral mau saya kasih contoh 98 tidak banyak menteri yang lawan Pak Harto setelah Soeharto jatuh terjadi kacauan maka kan ada para toko berkumpul di rumah Gusdo namanya pertemuan Ciganjur memang legitimasi mereka konstitusi legitimasi mereka itu undang-undang tidak ada tapi pada saat kekacauan itu mereka dirujuk oleh publik untuk mengembalikan suasana berbangsa dalam waktu yang cepat kalau terjadi kekacauan menurut saya posisi satgas anti kecurangan pemilihan dirintis oleh Pak Mahfudini bisa mendapat legitimasi dukungan rakyat oke kalau begitu apakah Anda percaya orang-orang yang ada di satgas pemilihan anti kecurangan yang dibentuk oleh Pak Mahfudini adalah orang-orang yang punya integritas dan punya keberanian kalau kita berangkat dari dinamika politik praktis maka unsur-unsur saling prasangka kecurigaan itu akan luas dan tidak ada batas tapi kalau kita melihat dari sudut pandang kepentingan politik negara maka tidak boleh ada prasangka tidak boleh ada kecurigaan karena pada politik negara itu yang dilihat adalah tujuannya bukan siapa orangnya bukan apa yang dilakukan tapi tujuan nah tujuannya sangat jelas mencegah pemilu curang dan alamatnya jelas kalau pemilu curang presiden dimaksulkan artinya kurang apalagi Pak Mahfud meyakinkan semua pihak bahwa lembaga ini hanya untuk tujuan negara tidak dalam konteks kepentingan politik praktis menurut saya kita hindari semua potensi politik kotak-kotak masuk ke dalam panggilan kesadaran moral bersama ini untuk mengambil tindakan nyata saja bahwa kalau ada yang kecewa campur tangan kekuasaan yang terlalu jauh ke dalam demokrasi ini maka ada instrumen yang ada di lingkaran kekuasaan yang bisa dipakai untuk menampar presiden kamu berhenti dengan pemilu politik cawi-cawi ruang itu diberikan oleh Pak Mahfud MDM kapan lagi rakyat bisa tampar presiden ketika menemukan dia melakukan politik cawi-cawi ini tempat yang paling bagus kalau datang ke DPR disuruh parkir berdiri depan gedung DPR para komplotan di sana itu menghina rakyat dan seolah-olah tidak mendengar suara rakyat terlalu jauh jarak DPR ke istana kalau kantor menkopul hukam jaraknya dekat jadi datang bawa video sampaikan aspirasi lalu bilang Pak Mahfud kami tidak suka presiden karena anaknya berambisi jadi cawapres dia mau politik cawi-cawi kalau bisa kita tampar dia ini bukan negara milik nenek moyang kamu ini negara milik seluruh rakyat Indonesia kebetulan di Satgas Anti Pemilu Curang itu ada perwakilan TNI ada perwakilan Poli ada akademisi ini legal ikuti telinga itu presiden ini negara bukan harta warisan pribadi semangat itu yang saya tangkap jadi semangatnya ya semangat oke Bum Fesal itu hari dalam diskusi itu apakah Anda sudah menyampaikan berbagai dokumen yang menyangkut kecurangan yang diduga dilakukan oleh istana Bang kalau orang datang dalam bukti-bukti di ruang publik membawa dokumen itu berarti kita meluju pengadilan untuk mengverifikasi apakah dokumen itu valid atau tidak oke di ruang publik tidak yang disebut bukti adalah hati nurani penglihatan objektif kesadaran moral melihat dan merasakan langsung akibat presiden berambisi membuat anaknya menjadi calon wakil presiden maka semua sumber daya negara dan ruang demokrasi menjadi hancur-hancuran itu terlihat dan dibicarakan oleh jutaan rakyat realita itu kita sampaikan kepada Pak Mahfud artinya dari modal kerusakan kecurangan bernegara berpotensi berimplikasi kepada kecurangan politik atau pemilu itu bukti itu kita sedorkan bukan bukti menurut saya menurut perbincangan akal sehat jutaan rakyat di seluruh kanal media sosial nah apa buktinya banyak hari ini kan kepala desa kepala desa okunum aparat mereka berani ikut melakukan kerusakan terhadap proses pemilu ini karena gurunya gincin berdiri muridnya gincin berlari kalau presiden disana mengambil posisi netral posisi yang mencintai kehidupan berbangsa dan bernegara taat kepada konstitusi aturan tidak gila-gilaan saya pikir semua oknum-oknum di dalam struktur negara tidak akan berani ok untuk mengambil peluang melakukan kejahatan yang sama berarti semua sudah disampaikan semua sudah didiskusikan tentang dugaan pelanggaran yang sudah terjadi karena itulah karena itulah keluar bahwa harus Jokowi dimakjulkan itu karena semua rangkaian diskusinya sudah komprehensif karena semua sudah disampaikan ya semua sudah dipaparkan secara jelas tentang dugaan pelanggaran yang terjadi maka pada saat itu Mahfud bilang pintu pemaksulan sudah terbuka seperti itu Pak Mahfud menampung bahwa ada suara yang menginginkan pemaksulan jadi siapa meminjam bahasa itu soal nomor dua saja tapi ucapan itu itu kan terjadi di jantung kekuasaan waktu ketika menerima petisi secara moral Pak Mahfud akui bahwa hanya pemaksulan salah satu cara untuk menghentikan kecurangan pemiru tidak ada cara lain oke dan itu disampaikan secara eksplisit ya sama teman-teman petisi kita baca media-media kan seperti itu oke oleh karena itu Anda ingin mengatakan inilah momen yang paling penting bahwa ada lembaga negara yang sudah siap mendukung untuk mengantisipasi untuk melawan politik cawe-cawe kekuasaan Jokowi sebagai sebagai asbab utama perusak pemiru itu saja jadi jangan dirubah narasinya diksinya oke narasinya apa tuh coba diulang sebagai upaya melawan politik cawe-cawe kan politik cawe-cawe ini sumberlah kecurangan pemiru siapa aktornya lima orang Jokowi istrinya adik ipar ke esan dan ke ibran oke apa buktinya banyak sudah dibeberkan di pamah dan pamah itu guang kepala mungkin menghindari tafsir-tafsir politik yang terlalu jauh tapi dia berani kan menampung suara oposisi ada satu yang abang belum tanya apa itu kalau tidak terjadi instrumen pemakjulan ini tidak terjadi iya kan saya bilang bahaya apa itu kalau tidak terjadi maka tadi saya bilang kalau misalnya DPR tidak melaksanakan pemakjulan ini apa saya sudah jawab ini sebenarnya di salah satu media asing kalau pemakjulan ini tidak terjadi cegah dengan segala kekuatan kekuasaan maka kita hitung bulan Oktober Pak Jokowi turun dari kekuasaan maka semua konsep di dalam pemakjulan ini dugaan tuduhan tuntutannya itu akan berpindah dari peristiwa politik kepada peristiwa tuntutan hukum berarti mereka para petisi seratus dan jutaan elemen rakyat ini akan masuk ke pintu-pintu pengadilan menuntut ketidakadilan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi menurut saya itu lebih bahaya ketidakadilan atau kecurangan macam-macam kecurangan kan salah satu kan dan itu akan bergulir pasti saya mengkonfirmasi di berbagai toko oposisi dan saya anggap mereka jenius mereka bilang kita dorong terus ini pemakjulan kalau disumbat berarti pertarungan kita di jalur hukum dan menyangkut perampokan sumber kekan alam menyangkut korupsi kebocoran APBN itu akan menyeret Jokowi dalam berbagai tuntutan oleh karena itu harus benar-benar disikapi secara positif nah kalau untuk untuk menghindari terjadi tekanan yang begitu kuat pemakjulan itu jalan yang sebenarnya menguntungkan semua pihak oh jadi Anda mau bilang justru pemakjulan ini adalah jalan yang paling elegan yang paling mulus paling bagus membuat tidak ada orang tersakiti kira-kira seperti itu ya Pak Jokowi tidak sadar Soeharto 32 tahun kurang apa pengaruhnya tapi ketika turun dari kekuasaan anak yang paling dicintai diseret ke pengadilan apalagi ukuran dia yang sudah banyak menaburkan luka menyakiti perasaan rakyat seratus ribu orang di Republik ini saja marah mereka berhari-hari datangi pintu-pintu pengadilan bahaya Pak Jokowi dari keluarganya sehingga selalu muncul kan di ruang publik kenapa Pak Jokowi cawe-cawe karena dia takut kalau dia turun dari kekuasaan dia istrinya anaknya dan iparnya akan diseret di wilayah hukum dan hal itu terlontar oleh ucapan pembantunya salah satu menterinya kalau kami kalah semuanya harus menjara sebab itu rakyat melihat mereka melakukan politik cawe-cawe atau bahasa yang paling tegas adalah kecerangan bernegara dan berdemokrasi terima kasih Bum Fesal inisiator petisi seratus yang sudah memberikan kita informasi edukasi dan pencerahan tentang apa yang terjadi ketika mereka bertemu dengan Menko Paul Hulkan yang membahas tentang tersendianya media pemaksulan sampai ketemu di episode berikutnya di Abram Samad Speak Up selamat menikmati selamat menikmati